selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara bermain hp di komputer atau memakai aplikasi android di komputer atau laptop guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini nah untuk bermain hp di komputer atau menggunakan aplikasi android di komputer kalian harus download dulu yang namanya memo nah aplikasi memo ini adalah emulator ya guys ya emulator itu seperti halnya kalian punya hp tapi kalian mainkan di komputer atau laptop nah ini kalian bisa gunain berbagai macam misalnya kalian ingin main game hp di komputer itu pakai aplikasi ini bisa nah langsung aja gimana cara install memonya kalian langsung aja ketikan di google sini kalian ketikan memo player kayak gini guys memo player nah setelah itu kalian pilih yang ini guys www.memoply.com nah kalian pilih nanti tampilannya akan seperti ini nah setelah itu kalian tinggal pilih download guys nah kita download setelah itu tinggal tunggu hasil downloadannya selesai nah setelah seperti ini ini tandanya selesai kita tinggal klik aja nah setelah itu kita langsung aja pilih quick install nah di bagian avas ini kalian tinggal reject aja ini disuruh install antivirus ini kita reject aja ini kita reject oke setelah itu kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai nah disini kita disuruh download patch ya dan usahakan koneksi kalian atau kuota kalian cukup untuk mendownload patch ini guys nah setelah seperti ini ini tandanya udah berhasil terinstall guys kalian tinggal launch now nah kalian tinggal tunggu sampai prosesnya selesai nah setelah ini kalian akan disuruh mengikuti tutorialnya nah kalian tinggal silang aja atau kalian bisa baca-baca terserah kalian kalau misalnya udah kalian pilih silang yang ini nah dan tada seperti inilah tampilannya HP yang ada di laptop atau komputer persis guys tampilannya dari playstore dari tampilannya itu seperti HP kalian kalian tinggal install-install aja caranya sama seperti HP kalian tinggal ke playstore setelah itu kalian masuk pakai akun kalian pakai akun Gmail ya guys ya atau email nah kalian tinggal login kemudian masukkan email dan password oke disini kok tutorial bakalan masukkan email dan passwordnya oke jadi setelah kalian masukkan email kalian dan password kalian kalian tinggal next aja seperti daftar HP baru pada umumnya kemudian agree kemudian kita scroll ini kalian bisa centang bisa tidak ini kalau tutorial pilih enggak kemudian accept udah deh kalian tinggal install aplikasi-aplikasi apa yang ingin kalian install disini kalian bisa install whatsapp, spotify, dan game-game lainnya yang ada disini jadi kalian bisa gunakan aplikasi yang ada di Android melalui laptop atau komputer kalian nah kayak gitu guys cara install aplikasi MemoPlayer atau emulator MemoPlayer di laptop atau komputer guys nah kayak gitu guys caranya terus bang kalau misalnya kita close itu gimana bakalan install lagi apa enggak bakalan hilang apa enggak data-datanya nah semisal kita close atau tutup aplikasinya nah caranya kita pilih yang sini kita close dulu nah kita close kemudian kita oke nah kan aplikasinya tertutup kita tinggal buka aja guys aplikasinya caranya gimana kalian bisa lewat desktop di bagian sini ada logonya udah terinstall disini atau jika tidak ada kalian cari di bagian start kemudian kalian ketikan Memo nah kayak gini guys setelah itu kalian pilih yang multi Memo yang ini guys yang multi Memo ingat ya yang multi Memo kalau yang di desktop sama multi Memo jadi kalian buka yang multi Memo setelah itu kalian pilih yang ini guys yang Memo yang pertama ini guys yang sini nah ini kalian tinggal start nah udah ini nanti bakalan buka ini nanti bakalan buka seperti HP kalian yang ada di laptop ya sewajarnya HP kayak gimana sih kayak gini guys nah kayak gini jadi kalian bisa install dan gunain selayaknya HP pada umumnya jadi kalian bisa buka misalnya kalian install WhatsApp kalian tinggal pilih WhatsApp kemudian kalian install udah semudah itu guys nah kayak gini guys udah terinstall WhatsAppnya kayak gini tuh udah terinstall kalian tinggal buka dan tampilannya nanti persis seperti WhatsApp kalian tinggal masukkan nomor HP kemudian kalian daftarkan next 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 udah sama persis seperti HP guys oh iya semisal kalian ingin kembali ke menu sebelumnya itu caranya seperti HP kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah sini ini ada menu-menunya kalau misalnya pengen balik tinggal pilih yang back sini ini dikulis dulu kalau pengen misalnya bersihin riwayat tinggal pilih yang kotak kemudian kalian bersihin riwayatnya atau buka udah seperti itu guys seperti HP guys jadi menu-menunya ada di kanan sini dan di sebelah kanan sini itu ada pilihan volume ini ada volume kemudian ini ada untuk besarin atau fullscreen kalau umpamanya ingin ngecilin lagi kalian tinggal pilih yang samping kanan sini ini kalian pilih kemudian kalian kecilin bukan enak kayak HP pada umumnya kayak gitu guys kalau mau ngetik pun tinggal ngetik pakai keyboard yang ada di laptop atau komputer kalian nah mungkin sampai segini aja cara install memo player atau cara menggunakan HP di komputer atau laptop nah semoga video ini dapat membantu kalian jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini guys see you di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax